Selamat datang di RSUD Kabupaten Temanggung. RSUD Kabupaten Temanggung merupakan rumah sakit tipe B milik pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1A Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1907 yang memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Temanggung. RSUD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya juga menjalin kerjasama atau kemitraan bentuk layanan jasa penjamin pembiayaan pasien pada pihak ketiga seperti jasa raharja, BPJS ketenaga kerjaan, serta asuransi kesehatan lainnya. Kami telah menjalin kerjasama lebih dari satu dekade dengan berprinsip kemitraan yang profesional, saling peduli, terbuka dalam melayani demi terwujudnya kepuasan pelanggan. RSUD Kabupaten Temanggung merupakan perusahaan pemberi kerja yang telah mengelola data tenaga kerjanya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah mendaftarkan seluruh tenaga kerja non-ASN pada BPJS Ketenaga Kerjaan. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, perumahan pekerja, hingga pekerja meninggal dunia akibat risiko kerja dapat terjamin. Salah satunya dengan pembiayaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alur pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan yang ada di RSUD Kabupaten Temanggung adalah 1. Alur pasien BPJS Ketenaga Kerjaan A. Pekerja mengalami kecelakaan kerja dan pekerja mengalami penyakit akibat kerja membawa fotokopi KTP dan BPJS Ketenaga Kerjaan serta pengantar trauma senter menuju IGD atau poliklinik B. Apabila diperlukan, mendapatkan pemeriksaan penunjang, laboratorium, radiologi, dan sebagainya C. Pengambilan obat di apotek dan pasien diizinkan pulang D. Namun, jika pasien harus menjalani perawatan lanjutan maka setelah mendapatkan pelayanan rawat jalan pasien akan mendapatkan rawat inap dengan kelas rawat inap sesuai dengan aturan trauma senter di kelas 1 Kemudian, bila pasien sudah dinyatakan sembuh maka pasien diizinkan pulang dan diberikan surat perintah kontrol untuk pemeriksaan rawat jalan di poliklinik 2. Alur berkas BPJS Ketenaga Kerjaan A. Pekerja mengalami kecelakaan kerja dan pekerja mengalami penyakit akibat kerja membawa fotokopi KTP dan BPJS Ketenaga Kerjaan serta pengantar trauma senter menuju IGD atau poliklinik B. Perusahaan mengisi surat pernyataan mendapatkan pelayanan dengan melampirkan fotokopi KTP dan kartu peserta BPJS Ketenaga Kerjaan pada sistem trauma senter C. Rumah sakit melakukan cek elektabilitas konfirmasi BPJS Ketenaga Kerjaan dengan mengisi KK1, KK2, berita acara, dan kronologis kejadian serta jenis perawatan yang diperoleh RJ atau RI pada sistem trauma senter Saat ini, RSUD Kabupaten Temanggung memiliki 9 layanan unggulan diantaranya 1. Pelayanan Thalassemia yaitu penderita kelainan darah dilengkapi dengan Bangsal Perawatan Khusus Penderita Thalassemia 2. Pelayanan Klinik Nyeri merupakan pelayanan nyeri terpadu yang hadir sebagai solusi pengobatan terhadap berbagai macam nyeri dan penyakit tulang belakang 3. Pelayanan Klinik Onkologi adalah klinik khusus yang menangani kasus tumor dan kanker 4. Pelayanan Klinik Reumatologi merupakan klinik percabangan dari klinik syaraf yang mengatasi permasalahan pada sendi, ototulang, dan jaringan lunak atau yang lebih dikenal dengan penyakit rematik 5. Pelayanan Klinik Ortopedi adalah klinik yang khusus menangani masalah cedera pada penyakit pada sistem rangka tubuh diampu oleh dokter spesialis bedah ortopedik dan traumatologi hadir setiap hari pada poliklinik rawat jalan 6. Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak melayani permasalahan tumbuh kembang anak seperti kelainan sejak lahir maupun melambatnya kemampuan anak sehingga tidak mencapai tahap perkembangan sesuai dengan usianya 7. Pelayanan Kemoterapi adalah salah satu prosedur pengobatan dan perawatan pada pasien kanker yang menggunakan obat-obat khusus guna menghambat hingga menghancurkan sel kanker 8. Alat Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy atau ESWL merupakan alat pemecah batu ginjal berteknologi tinggi yang menggunakan gelombang kejut tanpa melalui tindakan pembedahan 9. Alat Magnetic Resonance Imaging atau MRI sebagai alat berteknologi tinggi yang modern berada di instalasi radiologi diampu oleh dokter spesialis radiologi sebagai alat penunjang diagnostik RSUD Kabupaten Temanggung dengan kapasitas 368 tempat tidur dan telah menerapkan patient safety serta komunikasi efektif dalam pelayanan komprehensif terintegrasi sehingga menjadi budaya kerja dalam mencapai pelayanan yang beretika dan profesional kami juga telah meraih beragam prestasi sebagai bukti bahwa RSUD Kabupaten Temanggung diakui oleh berbagai pihak dalam memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan standar mutu pelayanan rumah sakit kepada para pelanggan yaitu dengan terakreditasi tingkat paripurna merupakan penghargaan yang diberikan oleh KARS atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit sejak tahun 2016 hingga sekarang melalui kerja keras dan dedikasi tinggi kami yakin RSUD Kabupaten Temanggung siap meningkatkan kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat di KARS dan KEDU karena sesuai dengan komitmen RSUD Kabupaten Temanggung bahwa kami melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan SPO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!